Jaisu Muhammad Saufa Ya'ud, Haibar Haibar Ya Ya'ud, Jaisu Muhammad Saufa Ya'ud Maka aku turunkan ketenangan di dalam hati Dikiran, kemudian kita sempurna kan dengan membaik Alam Muslim, Alam Muslim, Alam Muslim Dengan kebetahan terhapal kurangnya, sudah habis Allah wakbar, Allah wakbar, Allah wakbar Mr. Trump telah melukai 1,7 miliar umat Islam di dunia Mr. Trump telah melukai seluruh manusia di dunia yang cinta damai dan perdamaian Oleh karena itu, wahai dubes Amerika, tolong sampaikan kepada Mr. Trump Untuk mencabut keputusan dan kebijakannya itu Allahu akbar, Allah wakbar, Allah wakbar Haibar Haibar Ya Ya'ud, bendera merah putih diangkat Haibar Haibar Ya Ya'ud, Jaisu Muhammad Saufa Ya'ud Saudara-saudaraku sekalian Kalau keputusan Trump dipaksakan Mereka pindah ke Yairussalam Artinya Trump telah mengantarkan saudara-saudaranya Zionis Yahudi Israel itu kepada kehancuran Bapak, 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 Bapak Masih ini juga Bapak Ya ini kehadiran kami disini Sebetulnya dipicu oleh sikap klaim sepihak ya dari Donald Trump Terkait dengan posisi Yairussalam Kita semua sekarang sedang merintis proses perdamaian Sampai pada titik dimana ada resolusi PBB Yairussalam ini menjadi daerah yang dalam pengawasan Tidak boleh diklaim oleh satu pihak manapun Apalagi sampai itu kemudian dijadikan ibu kota sebuah negara Nah tiba-tiba ya Donald Trump kemudian sepihak mengklaim seperti itu Dia adalah pemimpin dari sebuah negara besar Negara demokrasi yang sangat dihormat Tentu sikap Donald Trump yang seperti ini Ini sangat mengganggu Mengganggu nurani kemanusiaan kita Mengganggu logika sehat kita Dan juga mengganggu keyakinan kita semuanya Nah karena itu Donald Trump dengan kepengwahannya ini Arogansinya ini Ini harus kita hentikan Nah kami hadir disini adalah untuk menunjukkan Bahwa kami tidak sepakat dengan itu semua Dan kami menentang itu semua Dan kami yakin mayoritas penduduk dunia hari ini Itu menentang apa yang diklaim oleh Donald Trump Karena itu kami sebagai bagian dari masyarakat dunia Bagian dari Indonesia juga kami tunjukkan itu Dan buat Indonesia saya kira ini jauh lebih penting lagi Karena Indonesia negara yang cinta damai Yang menginginkan adanya sebuah kehidupan yang adil Yang setara Tidak boleh ada arogansi Karena negara besar kemudian pemain klip Saya kira disitu letak